Tiga Dara Pendekar Siawem Jilid 11 Pendekta gemuk itu berkata lagi, anak-anakku sekalian. Sebelum kalian mencuci muka dengan minyak surga terlebih dulu aku akan mandi dengan minyak ini, agar supaya minyak ini akan lebih bermanfaat bagi kalian sehabis berkata demikian, pendekta itu menanggalkan jubahnya, dan kini tubuhnya bagian atas telanjang, nampak tubuh yang gemuk penuh gajih itu. Ia menghampiri minyak di kaleng itu, meramkan metu dan berdoa sebentar, kemudian dengan enak kedua tangannya ia celupkan ke dalam minyak yang masih mendidih itu. Hwe Ellen memandang dengan melongo karena terheran-heran. Apalagi setelah pendekta itu menggunakan tangannya untuk menyendok minyak itu yang digunakan untuk mencuci muka, dada, dan lengannya sehingga seluruh tubuh bagian atas menjadi basah dan mengkilat karena penuh minyak. Kenapakah kulit itu tidak melepuh terkena minyak panas? Hwe Ellen benar-benar tidak mengerti. Dengan suaranya yang terdengar parah dan penuh pengaruh, pendekta itu berseru, siapa yang hendak menjalankan upacara cuci dosa, silakan maju dan mencuci tangan dan muka terlebih dulu. Lebih dari dua puluh orang berebut maju untuk mencuci tangan dan muka mereka dengan minyak panas itu. Hwe Ellen merasa makin heran. Ia pernah mendengar tentang mandi minyak panas ini seperti juga tentang injak api yang seringkali dilakukan oleh penganut-penganut agama dan orang-orang yang percaya dikelenteng-kelenteng, akan tetapi baru kali ini ia menyaksikannya sehingga timbul ngeri dan heran dalam hatinya. Ia lalu bertanya perlahan kepada seorang pengunjung yang berdiri di dekatnya, Loh Heng, siapakah pendekta itu orang yang ditanyanya itu seorang laki-laki berumur kurang lebih 30 tahun, memandangnya dengan heran dan menjawab, Nona tentu datang dari luar kota maka tidak kenal siapa dia. Dia adalah Hang Hoa Sian Jin, pengurus besar kelenteng ini. Dialah pembantu utama dari Hang Hoa Pouset siapa pula Hang Hoa Pouset itu akan tetapi, pada saat itu, dari dalam kelenteng terdengar suara gemreng dipukul 3 kali dan perlahan-lahan terdengarlah suara nyanyian yang dinyantikan oleh banyak orang perempuan. Lihatlah sendiri kata orang itu sambil memandang ke arah pintu kelenteng dengan penuh himat. Dan pada saat mulili yang menutup pintu itu perlahan-lahan dibuka, semua orang yang berada di depan lalu menjatuhkan diri berlutut. Tentu saja H.W.L. yang tidak tahu apa-apa tidak mau berlutut sehingga di antara setian banyaknya orang itu, dia sendirilah yang tidak berlutut. Akan tetapi tidak. Bukan dia sendiri, karena di ujung kiri pekarangan itu masih ada seorang gadis lain yang berdiri. Karena semua orang berlutut dan hanya dua orang gadis itu yang berdiri, tentu saja mereka dapat saling pandang dengan mudah dan ketika H.W.L. dan gadis itu menengok untuk saling pandang, Enci H.W.L. dan hai, kau, Suwilan. Kedua orang gadis itu berlari-lari saling menghampiri, berpelukan, berciuman dan dari kedua mati mereka menitik keluar air mati karena girang. Enci H.W.L. dan, kau nakal. Mengapa kau tinggalkan aku sambil berkata demikian, beberapa kali Suwilan mencubit lengan encinya dengan gemas. S.S.T. Aduh, nanti dulu, jangan main subit. Lihat, ada Dewi sedang turun dari sorga, jangan berisik. H.W.L. yang melihat betapa dari pintu itu keluar seorang yang amat aneh dan cantik sekali, segera menarik lengan adiknya untuk diajak mundur agak jauh dan duduk di bawah pohon, karena semua orang yang sedang berlutut memandang kepada mereka dengan marah ketika mereka membuat ribut tadi. Kedua kakak beradik itu sambil saling memeluk pinggang, memandang ke depan dan melihat keanahan yang belum pernah mereka saksikan, yakni, seorang pouset dari kahyangan turun ke dunia. Pouset yang dimaksudkan dan disembah-sembah orang banyak itu adalah seorang wanita yang usianya sudah mendekati 60 tahun, akan tetapi karena mukanya dibedak, bibirnya dimerah, alisnya dihitam, sedangkan potongan mukanya memang cantik, maka ia nampak seperti gambar saja atau seperti orang tokoh di panggung wayang. Pakainya dari sutrap putih yang tipis sehingga potongan tubuh yang ramping dan berisi itu nampak membayang. Pakainya itu disulam dan dihias dengan kembang-kembang merah dan rambutnya dihias dengan kembang-kembang merah yang indah pula. Dengan langkah tenang, perlahan dan agung, ia keluar dari pintu itu dan berdiri di tempat yang telah disediakan untuknya, yakni di sebuah panggung yang memakai anak tangga. Di belakang Angho Apuset atau Dewi Bunga Merah ini, berjalan tujuh orang gadis-gadis cantik yang berpakaian putih-putih pula dengan kembang-kembang merah di rambut, mengikuti Seng Dewi sambil bernyanyi perlahan. Benar-benar nampak agung dan suci Dewi. Di atas panggung telah disediakan sebuah tempat duduk yang bentuknya seperti bunga pula, terbuat daripada kayu yang dicat merah dan di atas bunga merah inilah Seng Dewi duduk bersilah dengan agungnya, sedangkan pengikutnya, tujuh perawan itu duduk bersilah di belakangnya, dengan sikap hormat. Benar-benar nampak agung dan suci karena Seng Dewi itu duduknya lurus dan matanya ditundukan. Kembali pendekta gemuk pendek yang disebut Anghoa Sian Jeng itu, mengangkat tangannya ke atas dan berkata, Anghoa Pouset telah menerima penghormatan anak-anaknya dan hendak memberi berkahnya. Setelah berkata demikian pendekta gemuk pendek itu lalu maju berlutut di depan Anghoa Pouset dan mengeluarkan kata-kata yang tak dimengerti oleh semua orang, karena ucapannya ini bukan bahasa manusia akan tetapi bahasa Dewa. Setelah berkata-kata aneh ini, pendekta itu lalu membuka jubahnya kembali dan memberikan sebatang pedang pendek yang berkilat saking tajam dan runcingnya. Seng Dewi lalu menerima pedang itu dan menusukan ujung pedang itu dudada kiri pendekta gemuk itu. H. W. L. An dan S. W. Lai saling berpegang tangan dengan takjub. Biarpun ujung pedang itu hanya masuk sedikit. Cukup untuk melukai kulit dan daging dan darah mengucur keluar dari dada yang gemuk penuh daging itu. Seng Dewi lalu menggunakan jari tangannya, yakni telunjuknya, untuk dicelupkan pada darah itu dan menuliskan huruf An, Selamat, pada sehelai kain putih. Kemudian ia lalu menundukkan matanya kembali dan bersilah seperti tadi tanpa berkutik. Pendekta gemuk itu lalu menyembah, mengambil hu, surat jimat, itu dan membawanya ke sebuah guci berisi air. Ia masukkan hu itu ke dalam guci dan mencelup surat jimat itu ke dalam air, mengaduk-aduknya, dan kemudian ia menggunakan sebuah sapu-sapu yang dicelupkan ke dalam air itu untuk kemudian dikebut-kebutkan ke arah semua orang yang sedang berlutut sehingga kepala semua orang terkena tetesan air keramat ini. Juga hawe elan dan suilan yang duduk jauh di bawah pohon, terkena air keramat ini pada kepala mereka. Hal ini membuat keduanya merasa terkejut oleh karena untuk dapat memercikan air sejauh itu, membuktikan bahwa pendekta gemuk itu sedikitnya mempunyai ilmu dan tenaga dalam yang cukup lumayan. Sekarang yang hendak melakukan upacara mencuci dosa harap berjajar 20 orang lebih, ditambah oleh beberapa orang lagi yang tadi tidak berani melakukan upacara cuci muka dengan minyak penas lalu berdiri dan berjajar di sebelah kiri, Enci Hwe Elan, mari kita ikut mencuci dosa bisik suilan. Hwe Elan memandang adiknya dengan pandangan penuh kasih sayang, dan bibirnya tersenyum. Ia telah tahu akan kenakalan adiknya ini. Suilan, bisiknya kembali. Dosa apakah yang telah kau perbuat selama kita berpisah merahlah wajah suilan dan tangannya mencubit lagi lengan rencinya. Apakah kau sayang uang 10 tel? Kalau sayang, biarlah aku saja yang membayarnya suilan teringat akan uang yang dulu ia dapat merampas dari perampok itu. Terpaksa Hwe Elan menuruti kehendak adiknya yang nakal itu dan keduanya lalu berdiri di deret paling akhir. Seorang demi seorang, sebagian besar wanita-wanita muda yang berdiri di deretan itu, maju dan menuju ke tempat pendekta gemuk itu duduk untuk menyerahkan uang 10 tel dan sebagai gantinya menerima setangkai kembang merah. Sambil bergerak maju perlahan-lahan dalam mantrian itu, tiada hentinya suilan longak-longo ke depan dan ia melihat betapa orang yang berdiri paling depan telah berjongkok di depan Seng Dewi itu. Ternyata bahwa Ang Hoa Pusat itu memberi secawan air putih kepada seorang yang hendak membersihkan dosanya, kemudian bunga merah yang dibeli 10 tel terak itu dimasukkan dalam cawan. Setelah Dewi itu berdoa, kedua telapak tangan orang yang berlutut di depannya itu ditutupkan ke atas cawan berisi air dan kembang itu. Seng Dewi lalu membuat gerakan-gerakan dengan kedua tangannya seakan-akan menurunkan kotoran yang berada di atas kepala orang itu mengalir turun melalui kedua lengan sampai ke tangan itu, kemudian ia menyuruh orang itu memegang cawan dengan mulut cawan masih tertutup kedua tangan dan mengocoknya keras tiga kali. Lalu ia berkata dengan suaranya yang merdu, sudah dicuci bersih. Dosa-dosamu yang kotor sudah pindah ke dalam air dan kembang orang itu disuruh membuka kedua tangan yang menutup cawan itu telah berubah hitam. Bukan main senang dan puasnya hati orang itu yang kini merasa dirinya bersih betul-betul dan ia lalu mengundurkan diri dengan lega dan merasa bahwa pencucian dosa-dosa itu benar-benar murah, hanya sepuluh tel. Ketika giliran Sui Lan dan Hwe Lan untuk menerima kembang merah dari Ang Hoa Sian Jin dan membayar sepuluh tel, kedua orang gadis itu melihat betapa sepasang neta pendeta gemuk itu memandang dengan kurang ajar dan bibir pendeta itu yang tebal mengerikan bergulung membentuk senyum simpul. Sui Lan merasa jijik sekali dan ia menerima kembang itu yang dilihat-lihat dengan penuh perhatian. Kembang itu adalah kembang hutan biasa saja dan berwarna merah. Lain orang memegang kembang itu sebagai sesuatu yang suci dan tidak berani main-main, akan tetapi Sui Lan dengan kere main-main melihat, mencium dan membuka-buka kembang itu. Dengan tak sengaja, Sui Lan membuka kuncup bunga yang berada di tengah dan ia merasa heran sekali melihat beberapa butir benda hitam sebesar beras berada di tengah-tengah bunga itu. Ia anggap benda itu kotor sekali seperti tahi cecak, maka ia lalu mengetuk-ngetuk bunga itu untuk mengeluarkan beberapa butir benda hitam itu yang segera jatuh keluar tanpa dilihat oleh siapapun juga. Ketika Sui Lan telah tiba di depan Anghoa Pouset dan tiba gilirannya untuk mencuci dosa, ternyata bahwa bekas air dari cawan tiap orang yang kemudian dituangkan ke dalam sebuah guci, hampir memenuhi guci itu dan warnanya hitam sekali berbeda dengan orang lain yang berlutut dan menyembah sambil menundukan muka, tanpa berani memandang sama sekali kepada Dewi yang suci itu, Sui Lan bahkan melihat dengan metu dibuka selebar-lebarnya. Ketika Dewi itu mengangkat muka dan pandangan metu mereka bertemu, Sui Lan melihat sepasang metu yang tajam dan genit. Kini ia dapat melihat jelas betapa bedak yang menutupi muka itu tebal sekali sehingga diam-diam ia merasa geli dan mulutnya tersenyum. Sementara itu, Seng Dewi ketika melihat seorang darah jelita berlutut di depannya dengan pandangan mata menyelidik, cepat menundukan muka dan berkata, masukkan kembang itu ke dalam cawan dengan menggerak-gerakan bibirnya secara lucu, Sui Lan memasukkan kembangnya ke dalam cawan dan ia melongo ke dalam cawan seperti lakunya seorang anak kecil. Tutup cawan itu dengan kedua telapak tangan museng Dewi memerintah lagi dan Sui Lan melakukan perintah ini dengan gelih hati. Dewi itu lalu membuat gerakan-gerakan seperti tadi, yakni kedua tangan diangkat, jari-jari tangan dibuka dan digetar-getarkan ke arah kepala Sui Lan, terus turun dan seakan-akan mengalirkan dosa yang bersembunyi di dalam tubuh Sui Lan itu melalui kedua lengan ke dalam cawan. Pegang cawan itu dan kocok tiga kali Dewi itu memerintah lagi dan kembali Sui Lan menurut dan mengocok tiga kali lalu meletakkannya kembali ke atas lantai tanpa membuka tanannya. Sudah tercuci bersih. Dosamu telah berpindah ke dalam cawan, bercampur dengan air dan kembang kata Dewi itu dengan suara nyaring dan lega, seakan-akan ia merasa girang telah selesai berurusan dengan darah muda yang nakal dan tidak menghormatnya itu. Akan tetapi Sui Lan diam saja karena tidak tahu harus berbuat apa. Bukalah tanganmu dan lihat. Air itu akan menjadi hitam dan kotor, terisi dosa-dosamu kata Seng Dewi. Dengan amat ingin tahu, Sui Lan membuka kedua tangannya dan kalau saja muka Dewi itu tidak berkedok-bedak yang amat tebal, tentu ia akan melihat betapa kulit muka itu tiba-tiba menjadi pucat seperti mayat, karena ketika melihat ke dalam cawan, ternyata bahwa air di situ masih tetap putih bersih dan kembangnya masih tetap merah. Angho Apusat benar-benar tercengang dan tak tahu harus berbuat apa. Selama ia membuka praktek sebagai Dewi Pembersih Dosa ini, belum pernah terjadi hal seaneh ini. Sebenarnya tidak aneh, karena tadi tanpa disengaja Sui Lan telah menjatuhkan butir-butir hitam yang sengaja ditaruh di dalam kembang untuk menghitamkan air sehingga kembang juga menjadi hitam. Semua orang tidak ada yang menaruh curiga dan menyangka akan hal ini oleh karena kepercayaan mereka menganggap kembang itu sebagai barang suci dan tidak berani main-main. Kepercayaan ini sebagian besar timbul oleh karena keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Angho Asyan Jin. Akan tetapi, sambil tersenyum-senyum dan memainkan sepasang matanya yang jenaka dan berseri, Sui Lan lalu berkata, ternyata airnya tidak berubah hitam. Dewi itu pun cepat dapat menguasai kegugupannya, dan ia lalu berkata dengan lagatnya yang agung dan penuh kesucian sambil mengangkat kedua lengan ke atas seakan-akan hendak memberi berkah kepada darah muda itu. Anakku, kau ternyata putih bersih seperti air ini dan belum mempunyai dosa. Kalau kau suka kau dapat menjadi muridku, seperti mereka ini Dewi itu menengok dan memandang kepada tujuh orang gadis cantik di belakangnya. Akan tetapi, Sui Lan tak dapat menahan geli hatinya lagi dan ia berkata dengan agak keras, ah, setangkai bunga untuk sepuluh tel terak, sungguh amat mahal. Dan dosa-dosa ku belum dibersihkan. Ah, mahal sekali ributlah semua orang mendengar seruan ini dan semua mata memandang ke arah darah muda yang kini duduk lurus-lurus di depan Dewi itu. Dengan tak diketahui orang lain, Ang Hoa Sian Jin si pendek tak pendek gemuk tadi tahu-tahu telah berada di dekat Seng Dewi, siap menghadapi segala kemungkinan. H.W. Lan merasa sudah cukup mengacaukan urusan Seng Dewi, maka ia menegur adiknya yang nakal itu, Sui Lan, sudahlah. Mari kita pergi dari sini mendengar suara ini. Ang Hoa Pouset menengok dan memandang kepada H.W. Lan dan tiba-tiba matanya memancarkan cahaya berapi ketika ia memandang muka H.W. Lan. Semenjak tadi, ia memang tidak pernah melihat kemana-mana dan baru pertama kali ini ia melihat wajah H.W. Lan. Kau tak terasa lagi Seng Dewi berseru dan tiba-tiba ia menggerakkan tangan kirinya memukul ke arah kepala H.W. Lan yang duduknya di sebelah belakang Sui Lan dan tidak jauh dari Seng Dewi itu. H.W. Lan melihat datangnya serangan yang berbahaya dan yang kalau mengenai kepalanya dapat mendatangkan maut itu, menjadi terkejut sekali dan cepat miringkan kepala mengelak. Sedangkan Sui Lan juga tak kurang terkejutnya, berbareng marah sekali. Jangan berani mengganggu enciku serunya dan cepat sekali tangannya menyambar guci yang penuh dengan air dan kembang hitam itu dan meemparkannya ke arah Hang Hoa Pouset. Dewi cepat melompat mengelak, akan tetapi malang baginya karena biarpun ia dapat mengelak dari sambaran guci, akan tetapi air hitam yang munkrat keluar dari guci itu tanpa dapat dicegah lagi telah menyiram muka dan nadanya. Karena kulit mukanya putih dilaburi bedak tebal, maka kini muka itu tersiram air hitam menjadi hitam pula seluruhnya, seperti muka seran dapur. Sui Lan yang berwatak jenaka, ketika melihat hal ini, tak dapat dicegah lagi tertawa terkekeh kekeh saking kelihatinya. Keadaan menjadi ribut dan para pengunjung menjadi panik dan juga marah kepat dua orang gadis yang mengacaukan dan berani menghina Pouset yang mereka puja. Akan tetapi, rasa takut lebih menguasai hati mereka sehingga mereka berlari keluar dari kelenteng. Hang Hoa Pouset merasa marah sekali sehingga ia melompat berdiri dan mencabut pedang yang dibawa oleh pengiringnya, kemudian ia berseru garang kepada Hang Hoa Sian Jin, Tangkap mereka ini Sui Lan dan Hwe Lan juga telah melompat berdiri dan kini mereka membalikan tubuh menghadapi Hang Hoa Sian Jin, pendeta gemuk pendek yang mereka duga memiliki ilmu kepandayan tinggi itu. Ternyata bahwa pendeta gemuk pendek itu telah berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar dan kedua tangannya memegang sebuah benda yang aneh. Benda ini merupakan sebuah cermin bulat terbuat dari perak, seperti piring perak yang berkilauan cahayanya sehingga menyilaukan matu karena pantulan sinar matahari sengaja ditujukan ke arah muka kedua orang gadis itu. Yang amat menarik perhatian Hwe Lan dan Sui Lan adalah semacam lonceng yang tergantung di bawah piring perak itu dan yang bergerak-gerak ke kanan kiri tasah hentinya dan mengeluarkan suara tiktak-tiktak. Setelah kedua orang darah ini memperhatikan benda yang bergerak ini. Sebagaimana kebiasaan para ahli silat apabila menghadapi lawan, yang menarik mereka adalah pergerakan-pergerakan karena dari pergerakan inilah munculnya serangan-serangan. Tubuh pendeta itu tidak bergerak sem sekali, dan benda satu-satunya yang bergerak adalah gantungan di bawah piring perak yang menyilaukan sinarnya itu, maka otomatis marah Hwe Lan dan Sui Lan tertuju kepada benda yang bergerak ini, demikian pula seluruh perhatian mereka. Dan inilah kesalahan mereka. Begitu mereka mengikuti pergerakan benda itu dengan kedua mata, tiba-tiba mereka merasa mati mereka pedas dan kepala pening dan mereka tak kuasa lagi mengalihkan pandang matu dari benda itu. Perlahan akan tetapi jelas dan amat berpengaruh, terdengar suara pendeta gemuk itu, kalian merasa mengantuk. Nah, nah, kalian tak kuat lagi menahan, matamu ingin dimeramkan. Tidurlah, tidurlah, tidurlah aneh sekali, Hwe Lan dan Sui Lan lalu memeramkan matu dalam keadaan berdiri dan mereka tertidur sambil berdiri. Inilah ho'at sud, ilmu sihir, luar biasa yang dipergunakan oleh pendeta gemuk itu untuk mengalahkan Hwe Lan dan Sui Lan dengan amat mudahnya. Beberapa orang pengunjung yang belum meninggalkan tempat itu, demikian pula yang masih berdiri di luar pekarangan kelenteng itu, melihat betapa kedua orang gadis yang tadinya membuat kacau itu kini berdiri bagaikan patung dalam keadaan tidur. Nah, mereka terkena kutuk oleh Pouset kata seseorang. Mana mereka dapat melawan Pouset yang suci dan sakti itu, kata pula orang lain. Baru menghadapi Ang Hoa Sianjin saja mereka tak berdaya, apalagi kalau menghadapi Ang Hoa Pouset. Manusia biasa mana bisa melawan seorang bidadari dari kahyangan. Sementara itu sambil menyeringai puas karena kemenangannya, pendeta gemuk itu lalu memerintah lagi dengan suara berpengaruh, kalian berlututlah dan Hwe Lan bersama adiknya tanpa dapat menguasai pikiran sendiri, lalu menjatuhkan diri berlutut dalam keadaan tak sadar seperti orang tidur pulas. Siapakah sebenarnya Ang Hoa Pouset yang amat berpengaruh itu? Apakah benar-benar dia seorang jewi dari kahyangan yang turun ke dunia unut mencuci dosa manusia? Ah, mana ada kejadian seperti itu? Kasihan orang-orang bodoh yang terpengaruh oleh tahyul bohong semata itu dan yang tanpa disadari telah membiarkan diri tertipu oleh wanita ini. Sebenarnya dia ini bukan lain adalah Hang Hoa Moli, iblis perempuan bunga merah, yakni istri dari Hang Hoa Sin Mo yang dulu menjadi perampok di dekat rawa dan yang telah dikalahkan oleh Siang Lan dan Kui Hang An. Sebagaimana telah dituturkan di bagian sebelumnya, setelah terkena pilihan siang dilepas oleh Siang Lan dan terluka di bagian tangannya, iblis wanita ini melarikan diri, meninggalkan suaminya yang berada dalam bahaya. Dengan hati menaruh dendam kehadap Siang Lan dan Hang An, wanita ini merantau dan akhirnya bertemulah dia dengan pendeta gemuk pendek yang kemudian berjulukan Ang Hoa Sian Jain itu. Dasar Ang Hoa Moli memang sudah berjat moralnya, dan dalam usia hampir 60 tahun masih nampak cantik, maka pertemuannya dengan pendeta gemuk pendek ini tentu saja tidak dilewatkan begitu saja, karena pendeta itu pun terkenal sebagai seorang pendeta cabul yang jahat, akan tetapi yang memiliki ilmu Hoa Sian Jain yang lihai serta ilmu silat yang tinggi pula. Mereka mengadakan hubungan dan akhirnya, kedua orang ini lalu mempergunakan ilmu kepandainya untuk mengusir dan menakut-nakuti para Hoa Sio di kelenteng yang kini menjadi sarang mereka itu sehingga para Hoa Sio pergi menyerahkan tempat itu kepada mereka. Dan semenjak itu mulailah kedua orang jahat ini menjalankan tipu musliatnya untuk mencari uang dengan mudah. Ang Hoa Moli menyamar sebagai Dewi Kahyangan dengan bergelar Ang Hoa Pouset, sedangkan pendeta itu lalu mengangkat diri sendiri menjadi Ang Hoa Sian Jain. Berkat kepandain pendeta itu yang lihai ilmu sihirnya, mereka berhasil menipu rakyat yang pada masa itu masih hamat bodoh dan mudah terpengaruh oleh segala ketahyulan, tidak saja menipu uang mereka, bahkan dalam tipu musliatnya ini, Ang Hoa Sian Jain mendapat kesempatan pula untuk mengganggu anak dibini orang sebagaimana terbukti dengan adanya banyak gadis yang suka menjadi murid Ang Hoa Pouset, padahal mereka itu dalam keadaan tak sadar atau berada dalam pengaruh sihir Ang Hoa Sian Jain. Seperti juga orang-orang lain yang pernah bertemu dengan Sian Lan, ketika Ang Hoa Moli melihat Hwe Lan, ia salah melihat dan menyangka bahwa Hwe Lan adalah gadis yang dulu di tepi rawa telah melukainya, maka tanpa dapat menahan nafsu marahnya, ia lalu menyerang. Kalau menurutkan kehendak hatinya, ingin sekali Ang Hoa Moli segera menurunkan tangan jahat dan membunuh gadis yang disangka Sian Lan itu, akan tetapi karena pada waktu itu di situ banyak orang menyaksikan, tentu saja ia mengingat akan kedudukannya sebagai Dewi dan terpaksa menahan nafsunya. Sementara itu, Ang Hoa Sian Jain berpikir lain. Pendeta gemuk pendek ini semenjak tadi telah tergilah-gilah melihat kecantikan kedua kakak beradik ini, maka setelah ia berhasil mempengaruhi mereka, ia lalu berkata kepada semua orang yang berada di situ dengan suaranya yang garang, anak-anakku sekalian. Baru saja ada iblis-iblis yang mengotori tubuh kedua gadis ini sehingga hendak mengacau dan menghina Pouset. Akan tetapi berkat kemuliaan Pouset, kedua iblis itu dapat diusir dari tubuh mereka dan kini kedua gadis ini untuk menebus dosa dan membersihkan diri akan diterima menjadi murid semua orang menarik napas panjang dan diam-diam memuji kemuliaan hati Ang Hoa Pouset itu. Sementara itu, Ang Hoa Moli sudah maklum akan kehendak pendekta gemuk itu akan tetapi ia tidak peduli, karena hal itu juga merupakan pembalasan dendam. Ia hanya berkata, ikat keduanya dua orang penjaga yang berjubah merah lalu menggunakan tambah munut mengikat tangan kedua orang gadis itu ke belakang. Lalu Ang Hoa Pouset hendak mengundurkan diri untuk mencuci mukanya. Akan tetapi pada saat itu, di luar kelenteng terjadi ribut-ribut ketika seorang pemuda mendorong orang-orang ke kanan kiri untuk minta jalan, lalu berlari masuk dan menghadapi Ang Hoa Pouset sambil memandang marah. Tangan kiri pemuda itu membawa sebuah tempayan berisi darah, sedangkan tangan kanannya memegang pedang. Kau, Kui Hang An seru Ang Hoa Moli ketika melihat pemuda tampan ini. Memang benar, pemuda itu adalah Kui Hang An, murid Kun Lun Pai yang gagah perkasa itu, yang dulu pernah bersama Siang Lan mengalahkan suami istri Ang Hoa Siang Mo, bahkan Hang An berhasil membunuh Ang Hoa Sin Mo, musuh ayahnya. Semenjak tadi, Hang An telah melihat peristiwa itu karena kebetulan sekali ia pun berada di kota itu dan ikut pula menonton. Ketika melihat Hwe Ailan, Hang An juga mengira bahwa gadis itu adalah gadis yang dulu bersama dia melawan barisan Ang Hoa Tin dari suami istri Ang Hoa Siang Mo di tepi rawa, maka ia telah bersiap hendak membantu. Akan tetapi, alangkah terkejutnya ketika ia melihat betapa dengan ilmu sihirnya yang luar biasa, Ang Hoa Siang Jin telah berhasil menawan kedua orang gadis itu. Ia maklum bahwa ia sendiri pun tak dapat melawan ilmu sihir itu, maka Hang An diam lalu pergi dari tempat itu untuk mencari senjata ampuh guna melawan ilmu sihir Ang Hoa Siang Jin. Dan kebetulan sekali ia melihat senjata ampuh itu sedang makan tulang di laur kelenteng, yakni seekor anjing hitam. Telah menjadi kepercayaan umum di masa itu bahwa segala ilmu hitam dan jahat, paling takut kepada darah anjing hitam yang dianggap mempunyai darah pengaruh mengusir tenaga ilmu hitam itu. Tanpa ragu-ragu lagi Hang An mengerjakan pedangnya, setelah lebih dulu menyediakan tempayan untuk tempat darah. Sekali saja pedangnya berkelebat, leher anjing hitam itu telah terbabat putus dan darah yang mengalir keluar dari leher itu cepat ditadahinya di atas tempayan. Kemudian dengan senjata ampuh ini, Hang An menyerbu ke dalam kelenteng. Ketika Ang Hoa Moli melihat kedatangan pemuda ini, ia segera berseru kepada Ang Hoa Siang Jin, tangkap pemuda jahat ini Ang Hoa Siang Jin tertawa geram dan ketika Hang An membalikan tubuhnya, pendeta itu telah siap dengan piring peraknya yang dapat digunakan untuk melumpuhkan semangat orang. Akan tetapi Hang An telah maklum akan kelihayaan piring ini dan sama sekali tidak mau memandangnya. Sebaliknya ia memandang ke arah kaki pendeta itu, tidak mau bertemu pandang matu dan tiba-tiba ia melompat maju sambil berseru, pendeta seluman. Makanlah darah hanjing hitam ini tempayan berisi darah hanjing hitam itu dengan cepatnya dilemparkan ke arah muka pendeta itu sedangkan pedangnya membarengi gerakan ini menusuk ke arah dada. Ang Hoa Siang Jin sama sekali tidak menyangka akan serbuan lawan ini. Biarpun ilmu sihirnya lihai, akan tetapi mendengar sebutan darah hanjing hitam ini, ia tertegun juga dan semangatnya tak dapat terkumpul. Dalam hal ilmu silat kepandainya tidak sangat tinggi, dan ia dipercayai penuh oleh Ang Hoa Moli hanya karena memiliki ilmu sihir. Melihat sambaran tempayan, ia mencoba berkelit, akan tetapi darah hanjing yang memercik keluar masih tepat mengenai muka dan hidungnya sehingga ia mencium bau yang amat amis dan menimbulkan muak. Dan pada saat itu, pedang hangan telah tiba di dekat dadanya. Ang Hoa Siang Jin hendak mengelak sambil membuang diri ke kiri, akan tetapi hangan telah mendahuluinya dengan susulan tendangan kaki yang membuat tubuhnya yang gemuk dan bundar itu bergulingan bagaikan seekor tenggiling. Malang baginya, tubuhnya mengguling sampai ke dinding dan kepalanya terbentur dinding yang keras. Duk ia terkulai tak berdaya dalam keadaan pingsan sedangkan di kepalanya lalu keluar tanduk di bagian yang tertumbuk dengan dinding tadi. Kasihan. Sementara itu, Ang Hoa Moli yang melihat kekalahan Ang Hoa Siang Jin, segera memberi perintah dan semua penjaga yang berpakaian merah dan jumlahnya belasan orang itu segera maju mengurung hangan dengan senjata golok atau pedang. Ang Hoa Moli sendiri lalu mencabut siang kiam, sepasang pedang, dan memimpin anak buahnya melakukan pengeroyokan. Maka terjadilah pertempuran yang seru. Hangan dikeroyok oleh para pendekta Ang Hoa Kau itu. Adapun HW Elan dan Suilan yang tadinya berada dalam keadaan tak sadar dan dalam pengaruh ilmu sihir Ang Hoa Siang Jin, setelah pendekta itu jatuh pingsan di dekat dinding tanpa daya lagi, kedua darah ini lalu tersadar dan terlepas dari pengaruh sihir yang membuat mereka seakan-akan tidur. Alangkah heran dan terkejut hati mereka ketika mendapat kenyataan bahwa kedua tangan mereka terikat tambang. Bagaikan mendapat komando, keduanya lalu mengerahkan tenaga dan krek. Krek putuslah tambang biasa yang mengikat. Pergelangan tangan mereka. Mereka otomatis meraba pedang dan merasa girang bahwa pedang mereka tidak dirampas. Sekali mereka menarik tangan, pedang telah berada di tangan dan matuk kedua orang darah ini memancarkan cahaya kemarahan yang tak dapat dipadamkan lagi. Mereka melihat betapa Anghoa Pouset, Dewi yang berbeda tebal itu, sedang mengeroyok seorang pemuda gagah dan betapa Anghoa Sianjin rebah pingsan di dekat dinding, maka mereka dapat menduga bahwa mereka tentu tertolong oleh pemuda gagah itu. Dewi palsu. Mari kuantar kau pergi ke neraka teriak Hwe Elan yang segera menyerang dengan pedangnya. Begitu gerakan pedang Hwe Elan yang cepat dan ganas itu tiba, dua orang pengeroyok telah kehilangan goloknya yang terpental ketika merasa tangan mereka perih karena terkena sambaran sinar pedang Hwe Elan. Para pengeroyok merasa terkejut sekali, juga Anghoa Muli merasa terkejut dan ngeri karena dulu pernah ia menyaksikan kelihayan gadis ini yang disangkanya sianglan. Hang An memandang ke arah Hwe Elan dengan senyum girang dan berkata sambil mengerjakan pedangnya, Nona, akhirnya kita bertebu pula Hwe Elan terheran-heran mendengar kata-kata Hang An itu, akan tetapi ia tidak peduli dan terus mengamuk hebat. Sedangkan Suwilan yang tahu bahwa mcinya sudah cukup gagah untuk membasmi pendekta-pendekta palsu itu, lalu berpesta pora dengan pedang dan kakinya. Ia menendang roboh meja, menggunakan pedangnya untuk merusak semua benda yang terdapat di ruang itu dan ketika ia melihat betapa pendekta gemuk pendek itu mulai bergerak, sekali ia melimpat, tubuhnya telah berasa di dekat tubuh Anghoa Sian Jin yang masih rebah miring. Anghoa Sian Jin sedang berusaha hendak bangun, tiba-tiba sebuah pendangan kaki Suwilan mampir di lehernya dan ngek pendekta cabul yang durhaka itu rebah lagi telungkup dan tak dapat bergerak. Anghoa Moli yang melihat betapa anak buahnya telah empat orang mengundurkan diri dan terluka, makin merasa gentar dan tiba-tiba ia melompat keluar dari kalangan pertempuran dan hendak melarikan diri ke dalam kelenteng. Akan tetapi tangan kiri HWLan bergerak dan tiga butir Pilian Chi meluncur cepat dan ketiga-tiganya tepat mengenai sasaran, sebuah mengenai belakang leher, kedua mengenai punggung dan ketiga mengenai belakang lutut. Tanpa dapat dicegah lagi tubuh Dewi Kahyangan itu terguling sambil mengeluarkan jeritan ngeri. Pada saat itu, dari luar menyerbulah para penonton mengiringkan sepasukan penjaga kota. Ternyata bahwa para penonton telah memberi laporan kepada yang berwajib bahwa kelenteng Anghoa Kau telah kedatangan penjahat-penjahat dan pembesar-pembesar setempat yang juga telah berada di bawah pengaruh kelenteng itu, segera mengirim tentara untuk menangkap. Melihat hal ini, Hang An lalu melompat ke atas panggung tempat Anghoa Moli biasanya duduk bersilah dan ia berkata dengan suaranya ring, Cui sekalian dengarlah keteranganku. Kalian telah ditipu oleh penjahat-penjahat yang menyamar sebagai pendeta ini. Ketahuilah bahwa orang yang kalian anggap sebagai Anghoa Pouset itu bukan lain adalah seorang kepala perampok wanita berjuluk Anghoa Moli, iblis perempuan bunga merah, yang dibantu oleh seorang penjahat ahli Hoa Atsut, ilmu sihir, yang mengaku bernama Anghoa Sianjin. Pencucian diusahannya tipu muslihat belaka. Kalian tidak percaya? Karilah kembang merah yang masih tersisa dan periksalah di dalamnya, kalian akan mendapatkan bahwa di dalam kembang-kembang itu terdapat obat yang dapat membuat air menjadi hitam. Kalian telah ditipu tanpa sadar. Kegaiban mereka hanyalah palsu belaka dan buktinya, kalau memang mereka itu get dan sakti, mengapa kini roboh oleh kami orang-orang biasa? Sekarang terserah kepada Cui Unut, melakukan pemeriksaan sendiri setelah berkata demikian, Hang An melompat turun di depan HWLan dan berkata, Nona, lebih baik kita pergi dari sini, biarlah penduduk kota ini yang memberi keputusan dan hukuman sendiri. HWLan memandang kagum dan mengangguk. Ia lalu menggandeng tangan Sui Lan dan menyusul pemuda itu yang telah melompat dan pergi dengan cepat dari tempat itu. HWLan mengambil buntalan yang tadi dikaitkan di pohon. Kedua orang darah itu melompat naik ke atas kuda yang cukup kuat Unut, membawa dua tubuh gadis yang ringan itu. Para penduduk kota itu ketika mendengar ucapan Hang An, menjadi terkejut sekali dan merasa ragu-ragu. Demikian pun para Ang Gauta pasukan penjaga kota. Akan tetapi ketika mereka melihat Ang Hoa Sian Jin yang dianggapnya kebal dan sakti itu telah rebah tak berkutik lagi, sedangkan Ang Hoa Po Uset yang dianggapnya Dewi dari Kahyang An yang menjelma di atas bumi itu kini telah rebah terluka dalam keadaan pingsan, mereka menjadi tertarik dan mulai merasa curiga. Seorang di antara mereka menuju ke tempat penjualan bunga pencuci dosa dan ketika ia mengambil setangkai bunga merah dan memeriksanya dengan tuiti, ia berseru, Benar, di dalamnya ada beberapa butir bahan warna hitam yang biasanya untuk mewarnai benang selam. Celaka. Benar-benar kita telah tertipu maka berbondong-bondonglah mereka memasuki kelenteng itu dan mengadakan pemeriksaan, dan hasilnya membuat mereka menjadi marah sekali di dalam kelenteng itu terdapat sebuah kamar yang amat indah dan mewah, yakni kamar Ang Hoa Moli dan pendekat gemuk itu, karena di dalam kamar itu ditemukan pakaian mereka. Dan selain itu, juga didapatkan banyak sekali uang perak dan emas, hasil yang mereka kumpulkan selama ini. Maka diseritlah kedua orang penipu itu oleh rakyat dan dibawa ke kantor pengadilan. Keadaan mereka telah payah dan biarpun belum mati, akan tetapi mereka tak berdaya lagi. Demikianlah nasib dua orang jahat yang menipu rakyat secara licin. Ketika Awe Elan dan Suilan tiba di luar kota, ternyata Hang En telah menanti mereka di tempat teduh. Awe Elan dan Suilan melompat turun dari kuda dan memberi hormat kepada pemuda yang tampan dan gagah itu. Baiknya saudara datang menolong, kalau tidak, entah bagaimana nasi kami enci dan adik, kata Awe Elan. Maka sudah sepatutnya kalau kami berdua mengaturkan banyak terima kasih atas budi kebaikan saudara yang gagah perkasa, Hang An tersenyum dan merasa geli karena melihat betapa besar perubahan yang terjadi dengan gadis ini. Ah, Nona, kita yang sudah menjadi sahabat, perlu apakah harus bersungkan-sungkan lagi? Tanpa disangka-sangka dapat bertemu dengan Nona di kota itu, sungguh-sungguh merupakan karunia besar dari Tuhan. Bukankah itu suatu tanda bahak kita berjodoh untuk, untuk berkawan ucapan pemuda ini membuat Hwe Elan merasa heran sekali, akan tetapi Suilan yang jahil dan nakal itu menahan senyumnya. Eh, eh, kiranya kalian sudah menjadi sahabat kental. Enci, kau sama sekali belum menceritakan padaku tentang, dia ini hush, tutup mulutmu, Suilan seru Hwe Elan dan Suilan menyembunyikan senyumnya di balik tangannya. Sesungguhnya, aku merasa belum pernah berjumpa dengan saudara, bolahkah kami mengetahui nama saudaratannya Hwe Elan pula sambil memandang tajam karena melihat sikap meuda yang seakan-akan mengenalnya ini, ia merasa curiga dan berlaku hati-hati. Kembali pemuda itu tersenyum, akan tetapi senyumnya membayangkan kekecewaan hati. Ah, nasib katanya. Namaku memang tak berharga unut, diingat orang. Biarlah, kalau memang lupa, namaku adalah Kui Hangan, dan aku anak murid Kunlun Pai. Bolahkan sekarang aku mengetahui nama Nona berdua. Tiba-tiba terdengar Suilan mentertawakan. Ha, akal bulus ini kelihatan sekarang. Enci, Hwe Elan, orang ini terang membohong. Kalau ia sudah pernah kenal padamu mengapa tidak mengetahui siapa adanya namamu? Hi, sobat, jangan kau main-main dengan kami. Pemuda-pemuda ceriwis macam kau ini sudah banyak kulihat Hangan tertegun, karena memang dulu ketika ia bertemu dengan Siang Lan, gadis itu tidak mau memberitahukan namanya. Akan tetapi, Hangan memang beradat sabar, maka ia hanya tersenyum mendengar serangan Suilan ini, katanya. Sudahlah, tidak mau memberitahu nama pun tidak apa karena aku sekarang sudah tahu. Kau bernama Hwe Elan dan adikmu ini bernama Suilan-Suilan cemberut dan merasa telah kena diakali. Hektomekar, kau mendengar Enciku menyebut namaku, dan aku menyebut nama Enciku. Bagus, sungguh akal bulus seorang pemuda ceriwi Suilan, jangan berlaku kasar. Betapapun juga, ia telah menolong kita kata Hwe Elan. Menolong? Siapa tahu, mungkin pertolongan itu pun termasuk rencananya untuk memikat kita. Mari kita pergi, janganlah demi segala macam pemuda seperti dia ini kata Suilan pula yang segera melompat ke atas kuda. Terpaksa Hwe Elan juga melompat ke belakang adiknya di punggung kuda, akan tetapi ia masih memandang kepada Hang An dan berkata, sahabat, biarlah kita berpisah di sini, karena di antara kita tidak ada hubungan sesuatu. Sekali lagi terima kasih eh, Nona. Tunggu dulu, teriak Hang An. Aku bukan seorang pemuda ceriwis dan aku benar-benar inigin sekali berkenalan dengan Nona yang ku kagumi akan tetapi Suilan yang duduk di depan telah mencambuk kudanya dan kuda itu berlari cepat pergi dari situ. Hang An berdiri bengong dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Benar-benar gadis yang aneh. Dulu bertemu tidak mau memberitahukan nama, sekarang bertemu kembali bersama adiknya, bahkan telah menganggapku seperti seorang pemuda kurang ajar dan ceriwis. Ia heran melihat perbedaan sikap antara gadis yang tadi dengan yang dulu ia jumpa di dekat rawa. Yang dulu biarpun tidak memberitahukan nama, akan tetapi berwatak sabar dan halus, akan tetapi kedua orang gadis tadi demikian galak dan ketus. Namun, pertemuan kedua kalinya ini membuat hatinya yang telah tertarik kepada wajah sianglan, menjadi makin dalam tendalam ke dalam lautan asmara. Ia mencintai gadis itu, gadis yang selama ini tak pernah ia lupakan. Maka ia lalu menggerakkan kakinya dan menyusul kuda itu. Berhari-hari Kui Hang An mengikuti perjalanan dua orang gadis itu dan akhirnya tibalah mereka di kota siangkan bun. Agar jalannya cerita lebih jelas, lebih baik kita berkenalan dulu dengan Li Songkeng atau Li Busu yang berjuluk Sintu, Golok Sakti, dan yang terkenal menjadi ahli panah itu. Li Songkeng semenjak beberapa keturunan telah menjabat pangkat militer di kota raja, bahkan ayahnya dulu menjadi panglima besar yang telah banyak jasanya dalam memerangai pemberontak-pemberontak tartar. Sebagaimana telah menjadi watak keturunan militer, Li Songkeng selain gagah perkasa, juga beradat keras dan setia. Di dalam pengabdiannya terhadap kerajaan, ia telah menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk bersetia, membela kaisar yang dijunjungnya. Siapa saja yang melawan kaisar atau dianggap musuh kaisar, atau yang oleh kaisar telah ditetapkan hukumannya, tentu merupakan musuh pula. Sebagai seorang prajurit yang baik, Li Busu tak pernah mau tahu sebab-sebab pertempuran atau peperangan, tidak peduli mengapa terbit pertempuran-pertempuran dan mengapa pula timbul pemberontakan terhadap kaisar. Yang diketahuinya bahwa ia harus maju perang membasmi orang-orang yang dianggap melawan kaisar, dan bahwa ia harus mengerahkan seluaru kepandainya dan tenaganya untuk berbakti kepada kaisar sampai titik darah penghabisan, kalau perlu dengan korban nyawa. Oleh karena inilah, maka ia merupakan seorang panglima yang amat berpengaruh dan disegani. Para pembesar dan perwira yang berhati bengkok, yang tidak mendasarkan perjuangan mereka kepada kesetiaan, akan tetapi lebih mendasarkan kepada kedudukan tinggi dan keuntungan pribadi, tidak berani main-main terhadap Li Songkeng yang jujur dan keras hati. Ketika kaisar mengumumkan bahwa Xiao Lim Bai harus ditindas dan dibasmi, sehingga terjadi pembakaran kelenteng Xiao Lim Si dan terbunuhnya banyak sekali anak murid Xiao Lim Bai, Li Songkeng juga menjalankan peran terutama untuk melakukan pembasmian ini. Ia hanya kenal perintah kaisar dan setiap perintah dari kaisar merupakan tujuan hidup satu-satunya bagi perwira gagah perkasa ini. Demikianlah, dengan memimpin anak buahnya yang telah dilatih sehingga pasukan di bawah pimpinan Alibu Su merupakan pasukan istimewa, bahkan telah dianggap sebagai pasukan Gilim Kun, pasukan pengawal pribadi dari kaisar, Li Songkeng berhasil membuat para sisa anak murid Xiao Lim Bai menjadi kocar kacir dan lari cerai berai.